Dan pertanyaannya mungkin akan mirip-mirip juga ya dengan persidangan RE, LFS maupun PC. Bukan mirip lagi ya Pak Sama, kan ngapain nggak tanda-tanda mirip-mirip ya. Karena yang dari 12 ini kan hanya membuktikan adanya perampasan kemerdekaan, perampasan nyawa, yang dirampasan otomilebak, menghilangkan nyawa tadi adalah J. Nah J ini diketahui oleh ketika dijambi oleh keluarganya. Misalkan tante yang nerima, orang tunya tahu. Kemudian juga yang dari dinas kesehatan keluarganya juga. Oh ada sayatan, ada luka, mungkin sejauh itu yang akan diketahui. Itu fakta persidangan yang akan menjadi, apakah menjadi fakta hukum atau tidak. Atau hanya sebagai pendukung latar belakang gitu. Oke, indikatornya nanti ketika ini bisa jadi fakta persidangan, ataupun nanti bisa jadi fakta hukumnya itu apa, Kang Asep? Ini fakta persidangan itu menjadi fakta hukum, nantinya apa? Kan di persidangan semua nanya tuh, segala macam ditanyain. Yang nggak ada rekansinya, yang nggak ada signifikasinya sampai kemarin. Nanya lagi hubungan orang tuanya itu keterlaluan, mohon maaf saya sampaikan ya. Nah, tapi nanti ketika jadi fakta hukum itu larinya kedakwaan. Nah, dakwaan itu adalah barang siapa yang 38-nya mengherampas nyawa orang lain. Kalau yang 340, subsidirnya ditambah, ada perencanaan. Jadi akan lari di situ, barang siapa orangnya udah jelas, ini terbukti. Yang membunuh, yang menjuruh, ikut serta. Nah, dengan sengaja, oh dia mengetahui dan menghendaki. Jadi cerita-cerita sampingan-sampingan, kelak tidak akan muncul dalam fakta hukum. Di fakta persidangan, diberikan acara lengkap gitu ya. Wah, segala macam tuh. Yang tidak kaitan dengan RE ditanyakan untuk FS gitu. FS untuk RE, jadi pabaliun takat orang Sundama. Tapi kelak jadi fakta hukum, dipertimbangan hukum itu simpel. Jadi hanya membuktikan unsur. Satu, siapa orang? Dengan sengaja dia harus mengetahui menghendaki. Kemudian direncanakan, oh ada jeda waktu. Kemudian hilang nyawa, oh Almaru meninggal gitu kan. Hanya itu. Nah, kemudian kalau ekspresi tambah? Ya, merusak. Kemudian menghilangkan barang bukti. Dan merusak jaringan, undang-undang IT. Nah, nanti dia, oh ternyata dia pernah merintahkan tuh yang keplaukok 6. Jaringan elektroniknya dirusak, dihilangkan. Ya, kemudian itu yang undang-undang IT-nya. Ya, plus orang sebut arah petik ya, OEJ itu yang merusak menghilangkan. Jaringan juga, terutama itu. Kalau yang lain kan enggak kena OEJ maupun undang-undang IT untuk FS. Jadi, harus dipilah-pilah. Di kompok 5 itu kan hanya FS yang lengkap. Pembunuhan, OEJ maupun undang-undang IT. Tapi PC, RM, KM tidak hanya pembunuhan. Plus RE juga sama gitu kan. Jadi, saksi-saksi ini nanti lebih banyak dikeluarkan ada perhilangan nyawa, gitu kan. Merampas orang. Nantinya, tapi yang akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim memutuskan adalah fakta hukum, berarti ya, Kang? Ya, bukan fakta persidangan. Betul, fakta hukum. Jadi, tadi hanya itu aja. Singkatnya, itu tidak akan nyampe 15 halaman kok. Tidak ada sih memang, nanti keterangan sakit dimuat semua tuh. Yang lama persidangan itu akan dimuat, dimuat, dimuat. Tapi, nanti ketika nyampe di pertimbangan hukum, Hakim hanya membuktikan unsur itu. 338 unsurnya apa? 340 unsurnya apa? 21 unsurnya apa? 233 unsurnya apa? Undang-undang IT unsurnya apa? Hanya itu yang akan dibahas. Kalau nanti unsur itu tidak terbukti, nanti Hakim, oh, cuma terbukti pembunuhan berencana. Oh, juga dan, dikumulatikan. 221, 233, atau undang-undang IT. Itu mungkin. Saya duga untuk FS lengkap, pasti nanti. Kalau saya duga ya, nanti yang muncul fakta terbuktinya, pembunuhan berencana. Merusak, karena dia yang memerintahkan. Dan di kelompok 6 polisi itu kan, ketika ada muncul J sedang hidup, dalam tanda sedang mengerang kesakitan, dalam tanda sedang mengerang kesakitan, dia perintahkan, mustahkan itu. Nah, berarti dia menyuruh. Merusak, ya. Dalam tanda pertimbangan tadi, ya, OOJ. Kalau merusak, berarti merusak jaringan, otomatis undang-undang IT juga. Untuk FS, saya duga itu. Tapi kalau untuk sekarang sidang sekarang KM, maupun RR, nah, dia kan hanya di tempat kejadian, tempat kejadian ketika berlangsungnya pembunuhan itu, apa yang dia lakukan. Atau kalau KM akan ditarik hubungannya ketika dia mengatakan, jangan ada duri di dalam ini. Tafurkan aja, Bu PC, sama Bapak. Nah, itu juga mungkin akan diperdalam nanti dari saksi yang tahu. Nah, tapi kan itu yang tahu nanti, karena yang disatukan, karena harusnya KM sebagai terdakwa, RR yang ditanya sebagai saksi, jika sekarang dua-duanya harusnya terdakwa. Nanya sebelah, nggak tahu. Sama yang tadi keberatan, saya disatukan. Karena RR sama KM nanti akan pertukuran posisi ya, sebagai terdakwa dan saksi. Kalau sekarang disatukan terdakwa, nanti posisinya sebagai RR disaksi, harusnya, nah, ketika dihadapkan, bahasa hukumnya itu bukan konfrontis ya, dihadapkan setelah lain, itu agak membingungkan nanti pemeriksaannya. Ketika nanti yang satu jadi saksi, yang satu jadi terdakwa, gitu. Jadi sekarang dua-duanya terdakwa, kan? Iya. Kalau suruh tanya-tanya, dikira-tanya main suternya. Tapi kalau melihat pemeriksaan dari kemarin, ketika FS dan juga PC diperisal sebagai terdakwa, dari penasehat hukum Ferdisamur dan juga Putri Chandrawati, ini kan masih terus mendorong motif soal kekerasan seksual ini menjadi motif utamanya dan jadi latar belakang. Kenapa ini akhirnya bisa terjadi? Ini gimana nantinya, Kang Asep? Supaya bisa membuktikan, gitu, kalau motif ini benar, karena kan sudah tidak ada juga saksi yang bisa menguatkan cerita ini. Ya, harusnya ketegasan majelis. Artinya majelis akan mengatakan, ya, terdakwa ini di dakwa adalah pembunuhan, ya, 338, atau 340, KUHP, tentang merintangi proses penyidikan, ya, dan undang-undang IT. Jadi anak konsentrasi aja, tinggal disangka, gitu kan. Jadi ini kan masalah, sekali lagi, masalah penghilangan nyawa, urusan mayat. Jangan bicara soal sahwat, gitu kan. Soal jadi orang itu dibunuh, dia akan mendalilkan, karena ada kerasan seksual, kan diteridakwakan. Makasih bisa katakan, udah, dorong aja tuh perkalanya, tapi kan siapa yang menjadikan terdakwanya? Katakan ada, tau nggak bisa, antara mereka kan mengarah ke J, katakanlah J. Ya kan nggak bisa diproses, pasal 77. Kemarin lihat pernyataan maaf itu RFS, mengatakan kan, saya salah mengaku maaf, tapi karena perbuatan anak bapak dan ibu lah, terhadap istri saya. Lah, itu kan versinya dia. Itu kan bukan, jangan kan fakta hukum, fakta persidangan aja belum ada. Itu baru pernyataan, si PC yang merasa, dilecehkan, merasa lah ya, belum tentu. Selama itu belum ada, jangan ngomong, karena itu bukan fakta hukum. Kalau terus narasi ini dikembangkan, saya pikir harus ketegasan, kejelasan dari majelis, bersikap jelas. Pengadilan ini mengadili perkara dakwaan. Dasarnya dakwaan, bukan di luar dakwaan. Bakuan itu namanya. Kalau dakwaan itu, ya itulah, kalau saya dituduh pembunuhan, tinggal-sanggal, saya tidak membunuh. Tapi kemarin dia minta maaf, saya salah, itu udah jelas mengakui. Nah kalau sekarang aku tidak konsisten lagi, bohong lagi, ya ada ketidaktulusan. Itu suruh nyanyi aja, lagunya tulus ya. Saya pikir biar-biar jelas gitu kan, ada kan. Nah, yang lebih penting lagi, ini yang akan menarik itu, ini 12 ini saksi, ini yang akan sekarang dihadirkan, seperti apa itu di TRE. Nah apalagi kalau nanti 12 saksi ini ya, dihadirkan, ya saya kira kan, kalau yang di TRE, ada sedikit, apa sedikit, apa ada, maaf, kemudian ada sedikit, ini lah. Tapi kan kemarin emosional nampak, ketika di FS maupun PC kan. Nah saya pikir, mungkin ibu bapaknya almarhum, nah ketika dihadapkan dengan apa, terdakwa KM, RR, ya lebih banyak ke, ya Anda sebagai teman dekat, oh gitu, mungkin gitu, oh gitu, kenapa kak, gak ngebela, atau gimana gitu, tapi sejauh itu hubungan emosional, hubungan kedekatan kok. Tapi nah, ketika hubungan kedekatan, harusnya, JPU, segera lebih pinter lah, saya gak mungkin ngajari ya, maupun penasihat hukum, ya, nah hati-hati. Tapi ini penasihat hukumnya, dua hal yang berbeda loh, untuk KM maupun RR, yang kita disatukan, khawatir, kan hak dari terdakwa, ya sekali lagi, hak tentang penasihat hukum, harus beri kesempatan yang sama, audit atrapartem, nah kalau sekarang haknya, yang masing-masing misalkan satu jam, karena berdua berbagi dua, entah tempat duduk berbagi dua, hak bertanya aja, kalau jaksa penuh, bisa nanya dua-duanya kan, tapi, padahal status jaksa sama penasihat hukum, sama loh, di depan hakim itu kan, tapi mereka akan terkurangi, karena berbagi, nah ketika berbagi, saya khawatirkan, terlepas, tidak ada signifikasinya dengan terdakwa itu, tapi kan tidak, terelaborasi, tereksplorasi, itu semua yang ada, kejadian terutama, komunikasi-komunikasi, dari Pera dan Reza. Jadi ini gimana, karena udah digabung gitu kan ya, Kang, ini mau gak mau, emang harus dijalankan, nah untuk bisa memaksimalkan tadi, yang dikhawatirkan ngasep, harus bagaimana nanti, di persidangan hari ini? Kalau saya, sekarang udah terlanjur, ya besok-besok sudah dipisah, ya itu risiko pemeriksaan, sekiranya menurut saya ya, kalau ini disatukan, apalagi saya dengar, Terisa katakan juga ya, tersebelumnya, katanya RM mau disatukan, apalagi disatukan, berbeda lagi, karena tiga pengacara, tiga persi, satu pengacara itu, kejumlahnya kan, hampir rata-rata, lima orang aja udah, enggak lima orang, gak usah sebelas lah gitu, kalau lima, lima belas juga, itu gimana, apalagi kalau masing-masing, sepuluh, tiga puluh, tumpah duduk, dan mereka kan, masing-masing pengacara, ketika bertanya kan, timnya masing-masing berbeda, gitu kan, akan menggali dengan tujuan, masing-masing punya taktik, statistik, saya katakan, ini sidang ini kan, sedang bermain taktik dan strategi, artinya, kalau hukumnya mereka udah tau lah loh, jago-jago loh, tapi bagaimana, kan bagus sekali, saya harus katakan ya, sebagai pengawat, kan strateginya RE itu bagus, dia lebih leading duluan, karena malah dia mengatakan, pengacaranya, saya minta langsung di TPS, artinya biar cepat gitu, publik pengen yang cepat, nah sekarang kan faktanya, yang lain ada eksepsi, ada pendapat jaksa umum, ada pusat selat, tertinggal kan, meriksa yang remeh-temeh itu kan, yang tidak jelas, untuk ada suksi jadi hiburan kemarin kan, meriksa itu hiburan kan, karena kita jadi senyum-senyum, walaupun ada yang emosi juga, kalau saya, ya namanya juga. Oke, Kak Asap, kita sebentar, sejenak bergeser dulu, ke gambar terkini, yang dari pengadilan negeri Jakarta Selatan, Terdakwa Diki Rizal, dan juga Kuat Maruf, sudah hadir, ke dalam ruangan, sudah dihadirkan, tadi juga, jaksa penuntut umum, sudah siap, di ruang persidangan, pengadilan negeri Jakarta Selatan, Saudara.